Ibu, yang ikut lomba itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Iya, semua kegiatan ikut. Berarti asik banget ya Bu ya? Wah, sabar banget nih. Tak pernah terbayang dan mengetahui sebelumnya bagaimana menjadi seorang guru. Pada kesempatan ini, Dea Kinanti akan belajar dan merasakan menjadi seorang guru sukarelawan bersama Ibu Subdina di sebuah sekolah yang biasa Cijalara. Saya lebih bersyukur ketika saya sebelumnya hanya menerima dan saya hanya mensyukuri apa yang saya terima. Tapi saya tidak mengetahui bagaimana mereka mendapatkannya dan saya selebihnya sangat bersyukur sekali Karena mama saya dari manapun mereka dapat, jadi saya sangat bersyukur mereka dapat apa yang saya mau ada. Nama saya Nedaki Nanti, umur saya 20 tahun. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Sekarang saya kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Saya mengambil jurusan Broadcasting karena saya sangat tertarik untuk mengikuti dunia tersebut di mana saya bisa menyalurkan rasa ingin tahu saya terhadap dunia presenter, dunia pertelevisi itu seperti apa. Sibukan ke seharian saya seperti ngampus. Kadang hangout sama temen ya, berhubung saya suka nyanyi. Jadi kalau weekend, suka karaokean sama temen, ingin out jalan-jalan. Waktu SMP saya pernah mengikuti lomba, saya mendapat juara dua waktu itu. Nah setelah itu saya kembangin lagi hobi nyanyi saya dan saya ikut bintang radio. Pintang radio saya alhamdulillah juga juara tiga. Hal terpenting dalam hidup saya itu yang pasti itu niat dan tekad ya. Karena dimanapun setiap orang untuk melakukan hal sesuatu tanpa niat dan tekad itu nggak akan berhasil. Nah maka dari itu niat dan tekad itu sangat penting dalam diri saya. Hidup ini panggung sandiwara ya kan, dimana kita mempunyai tujuan tertentu yang harus kita capai. Jadi kita nggak melenceng ke yang lain. Jadi kita fokus satu ke tujuan. Saya sangat tertarik untuk mengikuti hati bicara ini. Pertama saya ingin menambah pengalaman. Kedua saya sangat ingin sekali merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin nasibnya tidak seberuntung saya. Jika saya sudah belajar seperti misalkan merasakan apa yang nggak pernah saya rasakan, itu pasti saya mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Dan itu mungkin akan saya terapkan dalam hidup saya. Pahlawan tanpa tanda jasa atau yang biasa disebut guru, merupakan bagian dari keseharian Ibu Suktina. Sudah enam tahun ia mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar di sebuah sekolah di desa Cijalarang. Meskipun berstatus guru sukara lawan, namun ia tetap menjalankan kewajibannya sama seperti guru-guru yang lain. ketika saya ingin menyanyi dengan bahwa orang-orang yang lebih baik hingga, selamat menikmati. Di setelah yang ada di tempat pada saya, saya ingin menangkan kecerahanan untuk membangun garam yang berperang. Tetap gerakan inanan kere hindup saya, saya ingin mengambangkan kecerahanan untuk membangun pelajaran. Belajar dan ketahuan, Hai permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Oh ada silahkan Kak masuk Ibu maaf nih ya ganggu waktunya sebentar Oh nggak apa-apa saya Dea dari Jakarta kedatangan saya ke sini boleh nggak Bu buat tahu keseharian Ibu kayak gimana Oh boleh Maaf Ibu namanya siapa namanya suktina saya pekerjaan sehari-hari apa Kak sehari-hariannya saya mengajar anak di SD setelah pulang dari sekolah ke sawah Ibu kan keseharian Ibu kan mengajar sekolah terus pergi ke sawah dan juga memasak nah kira-kira saya boleh nggak Bu buat ikut kegiatan Ibu mengajar di sekolah boleh pergi ke sawah ya boleh nginep di rumah ibu boleh ya boleh dua hari satu malam boleh ya Bu ya ibunya sih uh sangat welcome sekali dengan saya dan saya juga sangat nyaman sekali untuk tinggal di sini ibunya enak buat diajak komunikasi baik saya boleh tinggal di sini saya boleh ikuti kegiatan dia sehari-hari mengajar ke sawah masak saya boleh diperbolehkan semuanya dan saya pun dikasih tempat-tempat penginapan gitu buat saya nginep dan itu menjadi semuanya menjadi mudah nggak sulit karena emang ibunya itu welcome banget kalau perasaan excitednya itu excited banget soalnya di sini saya menambah pengalaman saya latar belakang kehidupan Ibu ini seperti apa bertolak belakang apakah dengan saya gitu dan saya bisa mengambil pelajaran dari Ibu ini yang saya rasakan selama di perjalanan itu pertama untuk menuju sini itu nggak mudah ya lewati jalan yang rusak melewati hutan-hutan jauh dari kota dan saya tuh merasakan bahwa ini gimana masyarakat yang tinggal di sini gitu gimana kesehariannya jauh dari kota mereka tinggal di pelosok itu kesehariannya itu apakah mendapatkan yang kehidupan seperti kayak kita di kota gitu saya membayangkan kalau saya sendiri kalau untuk hidup di sini itu kayaknya sulit soalnya ini bagi saya saya nggak terbiasa gitu dan dan saya pun salut sama orang sini walaupun jauh dari kota tetapi mereka melangsungkan hidupnya tuh bahagia seneng setiap hari tuh cuci piring ya Bu ya aku bantuin cuci piring ini mana yang mau dicuci ini dikasih air dulu di airin dulu ya biasanya Bu nyuci piring itu berapa kali sehari dua kali kadang tiga kali bagaimana yang ada yang yang kotornya aja yang ada kotornya aja nih buang kemana Bu boleh disitu aja disini aja biasanya bangun yang berapa jam lima jam lima pagi ya sholat-sholat terus cipakaian depan beres-beres di depan nyiapkan si dedeknya omat mau sekolah mau sekolah nih ibu nih selain ngajar banyak juga ya kerjaannya kegiatan di rumah ya itu ngurusin anak sekolah kerjaan rumah tangga ibu nggak pernah ngeluh ya itu kan sudah beres-beres biar saya bersin ya ini sini saja Bu Oh ya ini taruh mana ditaruh sana Oh iya Oh pelan-pelan rak piring di rak piring iya ini di sini ya boleh piringnya di sana yang basah dimana boleh disana langsung aja langsung kan ibu ngurusin suami ngurusin anak dulu ama ngurusin rumah sekaligus ngajar ibu ada rasa capek nggak sih Bu kalau itu kan menjadi tanggung jawab seorang ibu ya anak kan tanggung jawab seorang ibu karena seorang guru itu betapa banyak jasanya memberikan ilmu mendidik anak ibu kadang letih nggak sih Bu ngeluh nggak sih Bu sama keadaan yang kayak gini Bu kadang-kadang ya kalau di dalam hati yang dalam gitu ya kadang mengeluh Oh capek amat ini mau berangkat ke sekolah tapi kalau dengan diniati dengan ikhlas oh ini kewajiban saya untuk berangkat ke sekolah udah kayak gitu Wari kayaknya udah malem ya Bu ya udah malem banget terus juga udah ngantuk capek besok mau kemana Bu mau ke sekolah sekolah terus setelah dari pulang dari sekolah ke sawah Oh ya udah ngantuk banget Bu ini saya itu dimana Bu boleh di sini dimana oh iya iya yuk ayo kita ke sekolah ya Bu ya ayo ayo bu ayo bu ayo jarak dari sini ke sekolah deket ya Bu deket cuman sekitar 15 menit lah oh 15 menit ya kegiatannya sekolah kira-kira apa aja hari ini iya kita adakan kelas meeting oh kelas meeting itu kalau gitu ibu iya 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 ibu yang ikut lomba itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya iya semua kegiatan ikut anak-anak berarti asik banget ya Bu ya iya iya nanti lihat aja disana samar banget nih ayo Bu ayo iya 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 i Terus kesini nih, kalau sudah kesini, yang sudah. Ini kelas berapa nih Bu? Ini kelas 2, ini kelas 1. Ibu timutnya, kelas 1. Jadi lomba pertama yang dimulai apa Bu? Yang dimulai disana aja kita nanti di lapangan. Peralatannya kan disini, bawa kita bawa bola, bawa ini tambang, sama bawa badminton. Sudah dipersiapkan. Ada, ada, ada. Dalam rumah. Sekarang kita mulai akan lomba ya. Lomba. Ayo, ada, ada. Kelas 1 sampai kelas 6, kita nanti ke lapangan semua ya. Jadi kita mengadakan kelas meeting. Menurut saya itu paling menyedihkan ya. Karena disini sebenarnya kayak, mungkin kayak di kota-kota ya kan. Kita dapat fasilitas yang, wah ini itu semuanya lengkap. Sementara disini dengan penuh keterbatasan. Saya lihat semangat anak-anak itu enggak ada putusnya gitu. Mau dimanapun mereka belajar tetap gitu. Rupuk sama botol. Sama botol. Lereng. Udah tiga aja. Tiga aja. Oh iya. Lari. Lari untuk kelas tinggi aja. Kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu lari ya. Jadi kalau ini kelas 1 sampai 3. Oh iya. Ini Bu boleh dimasukin. Ini persiapannya udah semua ya Bu ya. Udah. Saatnya kita let's go. Ayo. Ini blok mana kita? Ntar disana. Itu ada. Disana? Gang ya. Oh iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah melaksanakan was kemarin. Hari ini kita adakan kelas meeting ya. Nanti kita bagi dua. Dua kelompok. Kelas 1 gabungnya sama kelas 2, kelas 3. Kelas 4 digabungnya sama kelas 5 dan 6. Sekarang kita mengadakan pemanasan dulu. Lari satu keliling. Semua ya. Ya. Lari Neng. Lari mengelilingi lapangan. Terus. Jangan ngebut-ngebut ya. Pelan aja Neng. Ayo Naji. Ayo ayo. Sambung. Sambung. Sambung terus. Ayo. Pelan-pelan aja larinya. Pelan-pelan Neng. Ayo. Semua lari. Satu keliling. Ayo. Sambung. Dini. Sambung. Ayo terus. Sambung. Pitri. Ayo. Sambung semua. Kalau dari diri saya pribadi sih. Terus terang. Karena anak yang bersekolah juga agak banyak ya. Terus gurunya terbatas. Kayak ngerasa ada sedihnya gitu. Tapi ya syukurnya ya gurunya bisa menghandle tuh semua murid-muridnya gitu. Sudah siap semua. Hitung sama-sama ya. Hitung sama-sama ya. Satu. Dua. Tiga. Ya. Ayo. Ayo. Tarik. Ya. Ya. Tarik. Tarik. Ya. Ya. Kalah kelompok. Kalah yang ini. Yang menang kelompok. Tiga. Menang. Satu. Dua. Tiga. Ayo. Iya. Iya. Ini batasnya. Ayo. Tarik. 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 Ayo. Terus. Tarik. Ayo. Itung sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Ayo. Terus. Ayo. Terus. Ayo. 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 Ini saya dapat pelajaran banget ya bahwa hidup itu gak ketergantungan gitu sama lingkungan. Jadi apapun yang jadi itu kita manfaatkan. Itu tergantung dari kita sendiri. Terus yang kedua saya mendapatkan pelajaran tentang semangat dari anak-anak. Semangatnya itu luar biasa. Itu yang menyentuh hati saya ya. Terus yang ketiga disini saya mendapatkan kekompakan itu kayak gimana. Terus terang ini sangat menjadi motivasi saya sekali. Karena kalau kita belajar itu dimanapun kita belajar itu yang terpenting bukanlah tempat tapi ilmunya. Itu yang terpenting. Ibu. Ayo. Alfie. Ntar tutup. Ditu. Ayo. Ibu. Ntar tutup dulu ya. Ayo. Ditu. Kan itu tempat tinggal, tempat saungnya. Ya udah, sekarang ayo bu kita ke sawah bu. Menjadi guru sukarelawan bukanlah hal yang mudah untuk dilalui ibu Suktina. Pendapatan yang minim membuatnya tak berhenti untuk bekerja. Demi menambah pendapatan suami, seusai mengajar ia pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Iya. Ini kita udah sampe bu? Udah, itu tempat istirahatnya, yang di bawahnya sawah. Oh, nah sekarang aku sama ibu udah sampe di sawah. Yuk ikut kegiatan aku sama ibu yuk. Ini saungnya bu? Iya. Akhirnya sampe saung juga. Ini adem banget ya bu ya? Iya, cuaca di sini. Oh, di sini hujan, sering hujan gak bu? Sering, sering hujan kalau ini sekarang. Ngomong-ngomong sawah ini punya ibu atau punya siapa? Punya saya, tapi dari orang tua. Dari orang tua, jadi kayak warisan gitu ya. Ya udah, sekarang kita ngapain ibu? Mau bersihin ini dulu. Mau bersihin saung? Oh iya udah, ayo. Tadi aku ikut ibu ke sawah, dan perjalanannya itu lumayan agak jauh juga ya. Mesti turun-turun dulu, mesti lecek-lecekan dulu. Dan akhirnya aku sampe ke saung, dan kita tuh bersihin rumput yang ada di sekitar saung yang kotor-kotor. Aduh, susah juga ya bu ya? Ini banyak juga ya bu ya? Iya, namanya bisa. Kalau saya sih bantuin ibu, semangat banget. Tapi jujur, itu kesulitannya banyak banget. Pertama saya, itu fobia sama cacing. Jadi pas kesulitannya sih, pas metok-metokin itu celurit ke rumputnya itu agak susah. Karena saya kan gak pernah itu ya, gak bersihin rumput pake celurit ya. Terus pas... Bisa, bisa bu. Sini. Hiyaa! Ya, wow. Ya! Aduh, nanti ada lintah bu. Enggak. Aduh, oh my God. Aduh, aduh, aduh. Terus mana bu? Apa bu? Yang ini bersihin ini. Nanti kasar tangannya. Ini ya? Wih, lintah bu. Itu kan bu ya? Ya. Mana sih bu? Awas disana tuh. Gede. Gede banget lintahnya. Bu saya turun lagi Bu Turun lagi naik lagi Bu ntar ada lintau Bu sekeliling ini Bu Mana lagi Bu Ini ya Bu ya Bu ntar ditarik ada lintau Gatoh Kan kena ini padi Kena padi gatoh Bu biasa bersih-bersih nisawa ini sering Sering Kadang sama suami Kadang sendiri pulang dari sekolah Saya sangat menyukuri Terutama saat saya makan Langsung ada beras Saat saya makan juga langsung Kalau gak ada nasi di rumah langsung delivery Itu saya sangat menyukuri Ternyata nasi Itu prosesnya gak segampang Kita mesen gak segampang Kita ngambil sendiri itu Ternyata prosesnya begini Dan saya tuh hanya tahu Sawah-sawah aja Panen-panen aja Tapi saya gak tahu proses Padi itu tumbuh Sampai jadi beras Sampai ke mulut saya Itu bener-bener Ya saya terbuka pikiran Dan saya pun gak mau Namanya menyanyiakan makanan Pertama nasi Saya sering kadang Habis makan tuh gak habis Jadi saya buang-buang gitu aja Jadi saya dapet pengalaman banget Disini gak mau nyanyiin makanan lagi Ibu Saya pamit pulang ya bu Terima kasih Terima kasih banyak ya bu ya Ibu udah kasih saya tempat Terus ikuti kegiatan ibu Ngajar Kesawah Banyak banget bu pengalaman hidup yang saya dapet disini Dari ibu Makasih banyak ya bu ya Ya sama-sama Saya juga mengucapkan terima kasih Atas keunjungan Meneng kesini Jadi saya doakan Semoga kuliahnya lancar Menjadi anak yang sukses Berbakti kepada kedua orang tua Ibu juga ya bu ya Semoga nanti ibu kedepannya Bisa jadi PNS juga Amin Pendapatnya lebih besar Terus dikasih kesehatan Panjang umur Semoga semua cita-cita yang pengen ibu Capai Semuanya tercapai Kasih ya bu ya Mari bu pulang dulu ya bu ya Perasaan saya campur aduk Seneng Sedih Haru Bahagia Tapi overall Saya dapet semua pengalamannya Dan saya sangat Dapet pengalaman hidup disini Dan Tentunya Untuk Sebagai pelajaran ke depannya Saat ibu mengajar Karena Di saat Ibu mengajar itu Dengan segala Keterbatasan ya Maupun lingkungannya Tapi dia gak pernah Memikirkan hal itu Jadi dia kalau ngajar Saya mengajar Gak peduli lingkungan saya dimana Tapi saya adalah guru Kewajiban saya adalah mengajar Jadi semuanya harus Saya jalani dengan ikhlas Nah itu Bener-bener sesuatu yang Buat saya terharu Dan terkesan Saya lebih bersyukur Ketika Saya Sebelumnya hanya menerima Dan saya hanya mensyukuri Apa yang saya terima Tapi saya tidak Mengetahui bagaimana Mereka mendapatkannya Dan saya Selebihnya Sangat bersyukur sekali Karena mama saya Dari manapun mereka dapat Jadi saya tuh sangat bersyukur Mereka tuh dapat Apa yang saya mau Ada Lebih mensyukurinya Seperti itu Ketimbang saya menerima Mensyukuri Tapi saya juga mensyukuri Karena mereka berusaha Untuk memenuhi kebutuhan saya Terima kasih Terima kasih.